Pasca kebakaran hebat di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, korban yang terdampak kini masih terpaksa tinggal di posko-posko pengusian. Kehadiran Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Pemagnas bersama dengan Yasky Peduli pun disambut antusias dengan menggelar aksi sosial beropak pemeriksaan kesehatan serta pengobatan gratis bagi ratusan korban kebakaran. Peduli terhadap para korban kebakaran Manggarai, Jakarta Selatan, Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Pemagnas bersama dengan Yasky Peduli menggelar aksi sosial. Dalam kesempatan kali ini, Pemagnas memberikan bantuan berupa pemeriksaan kesehatan gratis serta pemberian obat-obatan, vitamin, dan peralatan mandi bagi para korban kebakaran. Mbak Magnas dan Yasky Peduli juga melibatkan dokter profesional beserta tim medis lainnya untuk memastikan para korban yang terdampak kini tetap hidup sehat dan layak. Melakukan aksi sosial berupa pengobatan dan juga memberikan katakanlah hal-hal yang diperlukan para pengungsi di sini sehingga mereka bisa terhibur oleh karena mereka baru saja mengalami bencana kebakaran yang menimpa rumah tempat tinggal mereka sehingga mereka sedang kesulitan. Saya tidak deteksi darah soal kemudian normal, saya kan ini batuk, batuk Pak, ada dikasih ubat, saya kan sakit pinggang, disaranin kasih ubat. Lalu pagi-pagi jalanku, ya saya kalau sekarang belum, besok-besok bu, jalan-jalan. Mbak Magnas berharap dengan adanya bakti sosial ini dapat memberikan motivasi dan menjadi contoh bagi organisasi lainnya untuk menggelar kegiatan serupa demi meringankan penderitaan para korban. Dari Jakarta, Indra Setia Budi, Nadiva, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!